Intro Hai, welcome to 3 Minutes Political News edisi 26 November 2019 Berita pertama, kesepakatan untuk memperluas kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan Kesepakatan ini muncul dari pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden Jokowi dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Busan Korea Selatan kemarin Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang strategis Tahun lalu saja, volume perdagangan di antara kedua negara mencapai 20 miliar USD Dan juga, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang memiliki hubungan kemitraan strategi khusus dengan Korea Selatan Terlepas dari kesepakatan yang akan terus diperkuat dan diperluas Ada beberapa catatan untuk pemerintah Indonesia Yang pertama, dalam hal investasi, pemerintah mengeluarkan peraturan yang bisa mempermudah bagi investor-investor Terutama dari Korea Selatan untuk masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi di Indonesia Yang kedua, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk Korea seperti telepon genggam, peralatan elektronik, drama Korea, musik Korea Tetapi, pemerintah juga memberikan insetif bagi pengusaha-pengusaha Indonesia terutama UMKM untuk mengembangkan pasarnya juga di Korea Selatan Jadi, kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pengusaha-pengusaha UMKM lokal perlu untuk semakin diperkuat dan diintensifkan Berita kedua tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Wacana ini muncul minggu lalu dan kemudian terus bergulir sebagai sebuah isu Yang meminta untuk dipertimbangkan kembali bahwa jabatan Presiden bisa diperpanjang menjadi 3 periode Atau satu masa jabatan menjadi sekitar 8 tahun Dengan alasan, dengan periode yang lebih panjang maka pembangunan nasional bisa menjadi lebih tercapai tujuan-tujuannya Mereka mengharapkan wacana ini dikaji ulang di masyarakat berhubungan dengan adanya rencana untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di negara demokrasi dan sebagai sebuah wacana, isu apapun sah-sah saja dimunculkan di dalam masyarakat Akan tetapi ada isu yang produktif dan ada isu juga yang non-produktif bahkan mundur ke belakang Menurut saya isu ini adalah isu yang non-produktif Karena sebagai sebuah negara demokrasi, pembatasan masa jabatan dua kali atau dua periode Merupakan nafas dari reformasi yang dikemukakan tahun 1998 Semoga demokrasi di Indonesia tidak berjalan mundur Dan para erit politik di Indonesia diberikan kejernihan untuk berpikir demi kesejahteraan dan kemaslahan bangsa Tidak semata-mata berpikir untuk melanggungkan kekuasaan Karena kekuasaan itu sendiri pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan bangsa Demikian 3 Minutes Political News hari ini Selamat bekerja, tetap semangat dan sampai bertemu besok